PSM Makassar mengagendakan uji coba sebagai bagian persiapan skuad menghadapi lanjutan Liga 1 Indonesia 2020. Meskipun jadwal belum menemui titik terang dari PT Liga Indonesia baru, LIB, selaku operator. Rencananya Zulkifli CS akan menghadapi salah satu tim lokal Yogyakarta, Julius Kwate Akademi hari ini, Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, sore. Sementara itu untuk lokasi pertandingan, media officer PSM, Sulaiman Abdul Karim, mengatakan bahwa sejauh ini belum ditentukan tempatnya. Ada tiga opsi lapangan yang akan digunakan, yakni lapangan Yogyakarta International School, Stadion Sultan Agung Bantul, dan lapangan Dwi Windu. Terkait dengan pilihan menghadapi klub lokal Yogyakarta, menurut Sule Sapaannya merupakan rekomendasi dari tim kepelatihan. Meskipun sebelumnya skuad PSM mendapat beberapa tawaran termasuk dari klub Liga 2, Sulut United. Hanya saja tak adanya kepastian kompetisi untuk Liga 2 juga, sehingga sejauh ini belum dilanjutkan komunikasinya. PSM juga merencanakan uji coba dengan sesama klub Liga 1 lainnya yang tengah berada di Yogyakarta. Laga uji coba kontra Julius Kwate Akademi ini merupakan agenda uji coba perdana Juku Eja, sejak kembali berkumpul untuk persiapan lanjutan Liga 1 Indonesia 2020. PSM sendiri masih memilih bertahan di Yogyakarta melakukan persiapan sembari menunggu kepastian dari PT LIB. Seluruh pemain PSM yang berkumpul di Yogyakarta rencananya akan diturunkan saat laga uji coba nanti. Tentunya adalah kesempatan bagi semua pemain yang dalam kondisi fit dan dipastikan tak terpapar COVID-19. Hanya Wiljan Kluim yang kemungkinan akan absen pada uji coba ini, sebab legiun asing PSM itu masih dalam tahap penyembuhan cedera pada bagian pahanya.